Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... melalui seleksi yang ketat pencarian bakat untuk kota Asia yang diselenggarakan oleh Federasi Voli Korea Selatan. Tim Red Spark ini menjadi tim kuda hitam di bola voli Korea menjelma mendadak sebagai tim yang menjadi nama besar di voli wanita di Asia. Di balik penampilan cemerlang atlet voli Indonesia Megawati Hangestri. Red Spark ternyata ada kisah pilu di balik itu mega dipilih oleh klub yang sebelumnya bernama KGC Daijon itu. Dia lolos setelah dipilih dalam draft kota Asia yang diselenggarakan oleh Federasi Voli Korea Selatan. Mega bersaing dengan berbagai pemain dari Asia lain dalam perekrutan itu ternyata gaji yang diatur oleh Federasi Voli Korea jauh dari nilai kontrak pemain lokal dari atlet voli Korea Selatan. Ternyata pemain yang dipilih dari kota Asia memiliki gaji tahunan sebesar R35 juta won atau setara 1,5 miliar. Angka itu jauh dari pemain lokal Korea yang memiliki kontrak rata-rata R2 juta won atau setara 1,7 miliar. Mega memainkan peran sebagai kartu as tim dengan mencetak lebih dari 30 poin dari dua pertandingan terakhirnya. Mega mampu mengisi kekurangan dari tim bahkan, kehadiran Mega sebagai pemain muslim berhijab pertama pun memberikan warna di Liga Voli Korea. Dukungan dari pelatih klub bermunculan dengan hadirnya kota Asia. Efisiensi gaji pun diakui menjadi yang utama mengingat pemain lokal mendapatkan gaji besar dengan kualitas jauh di bawah pemain asing. Namun pendapat kontra hadir dengan stigma bahwa pemain asing membuat pemain lokal mengalami penurunan menit bermain yang signifikan. Akan tetapi Mega dipercaya akan memperpanjang kontraknya di Red Spark. Mega dipercaya akan mendapatkan perpanjang kontrak dari Red Spark usai tampil mengesankan pada awal musim. Dengan performa tersebut pemain 24 tahun itu menjadi sorotan di Liga Voli Korea sejumlah media Korea Selatan selalu memberitakan tentang mantan pemain Jakarta Pertamina dan Jakarta BNI 46 ini. Mega bisa mendapatkan tambahan kontrak dan tampil konsisten hingga akhir musim. Saya yakin dia tidak akan dilepas di Liga Voli Korea Selatan oleh Red Spark. Kalau saya lihat dia bisa memperpanjang kontraknya sampai 2 tahun Rizko yang mantan pelatih tim Nas Foli Indonesia itu mengatakan. Mega tidak saja harus konsisten dalam bermain tetapi juga berkorban membawa nama Indonesia di kancah Foli Dunia dengan fokus pada tim Red Spark tanpa memikirkan ajang lain. Terima kasih. Terima kasih.